Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kemudian Berusahalah Kamu berbuka Pakai makanan Yang halal Walah atas takdir Dan Jangan kamu Perbanyak makanan Walaupun Walaupun Makanan tersebut adalah halal Gitu ya Ketika berbuka Upayakan Dan usahakan Untuk tidak berbuka Kecuali pakai makanan yang halal Dan Jangan Banyak-banyak Kalau makan Walaupun makanan yang halal Maka kemudian Melebihi Apa yang kamu makan Setiap malam itu Daripada Hari-hari Biasanya Maka tidak ada bedanya Kalau sama Apa yang kamu Biasakan makan Dua kali Kamu makan cuma satu kali Maksudnya begini Kamu biasanya makan Sehari Berapa kali Dua kali Misalkan Terus Banyaknya berapa Dua roti Kalau Di sana pakai roti Kalau di sini Dua piring Gitu kan ya Ternyata Ternyata Kalau kamu puasa Bukanya kamu itu Dua piring Makan dua kali Dua piring Ini makan satu kali Langsung dua piring Apa bedanya Sama saja Sama saja Jelas ya Berarti Tidak ada bedanya Jadinya Misalkan Kamu makan sehari Tiga piring Ya Pagi Siang Sama malam Ya Sari Ini Ternyata Kalau di bulan Ramadan Bukanya Dua piring Terus Malam Makan lagi Saur Makan lagi Empat piring Jadinya Belum Setelah buka Ada Kolaknya Ada Esnya Ada Wah Berarti ini Lebih parah Daripada Di luar Ramadan Ini Beliau Imam Ghazali Mengatakan Kamu Kalau mau buka Cari betul Dari buka Yang halal Betul-betul halal Dan Kalau sudah Ketemu betul-betul halal Jangan banyak-banyak Jangan banyak-banyak Kalau kamu banyak-banyak Akhirnya Makannya Kamu itu Sama dengan Yang hari-hari Biasa Sebelum Kamu puasa Ya Sama saja Berarti Bedanya Yang itu Dimakan Dalam Tempo Dua kali Atau Tiga kali Misalkan Sakwakul Dimakan Tiga kali Ini Dimakan Satu kali Langsung Sakwakul Sama saja Apalagi Kalau sudah Lebih parah Wainnamal Maksudu Hanya saja Tujuannya Yang dimaksudkan Besiyami Dengan puasa Adalah Kasru Syahwatika Memecah Keinginan Keinginan Kamu Syahwat Kamu Watada'ifu Kuwatika Dan Melemahkan Kekuatan Kamu Litu Kauwi Wihah Supaya Kamu Jadikan Kekuatan Dengan Hal tersebut Dengan Apa Dengan Melemahkan Syahwat Kamu Dan Melemahkan Kekuatan Duhir Kamu Dilemahkan Supaya Apa Supaya Kamu Jadikan Kekuatan Untuk Alat Takwa Untuk Mendapatkan Ketakwaan Takwa itu Apa Melakukan Perintah Menjahui Larangan Tujuan Kamu Memecahkan Syahwat Tujuan Kamu Melemahkan Kekuatan Duhir Supaya Kamu Semakin Kuat Ketakwaan Kamu Dalam Puasa Itu Begitu Tujuannya Faidah Akal Ketika Kamu Makan Asyiatan Sore Hari Matu Daraq Matadarakta Bihi Apa ini kamu di pagi hari maka tidak ada faedah dari puasa kamu paham maksudnya? maksudnya, kalau kamu makan siang hari untuk kodok apa yang ketinggalan dari tadi pagi, tadi pagi kan puasa mulai diri fajar sampai sore puasa tidak makan tidak minum lalu dikodok ketika buka puasa berarti biasanya kalau sehari makan kayak tadi itu dua piring gitu misalkan atau tiga piring ternyata dibuka makannya juga sama tiga piring maka faedah tidak ada faedahnya tujuannya puasa ini supaya sahwat kita menjadi lemah otot ya? jelas ya? tapi ini subhanallah ya fenomena-fenomena aneh ini terjadi ini kalau Imam Ghazali misalkan hidup di zaman kita ini melongo ini kok apa sih? ini posok atau tidak posok kayak posok tapi kok tambah lem ya subhanallah subhanallah saya ini dulu pernah heran heran gitu ya mungkin ini khususnya anak pondok ya nanti kita libur ketika di pondok kurus-kurus mereka itu ketika pulang terus Ramadan pulang itu embleh-embleh Masya Allah lo kok bisa begini bagaimana lagi kan? ya makan terus hidupnya ya mungkin bapaknya kasihan katanya kalau di pondok kurang makan katanya katanya siapa? di pondok tidak ada kurang makan ya tidak ada ya perbaikan gizi dia sekarang dengan berbagai dalihnya tapi katanya dia memang kalau bulan Ramadan makanannya itu ini yang saya ceritakan ya Ramadan nanti makannya langsung takjil dulu ya pakai korma dan pakai jajan-jajan takjil takjil itu kalau bahasannya sana itu sepenting bukan nasi itu takjil masak wejinya masak donatnya masak terangbulannya masak itu masuk semuanya padahal sama orang tuanya tujuannya itu adalah supaya sholat itu enak gitu loh tidak kekenyang tapi ternyata takjilnya semuanya dimasukkan se-s-s se-kulak-kulaknya habis semua tetap aja kekenyangan dia habis itu sholat maghrib habis sholat maghrib babaknya dua luar biasa ya nah makan nasi semacam-macamnya tambah-tambah lagi dia kalau sudah begitu katanya mau terawai itu berat gitu pasti begitu lah ya sudah kekenyangan perutnya nah setelah itu berangkatlah dia tarawih kadang-kadang tarawih ini ya tarik yang cepat dan datangnya akhir lagi karena masih tadi tuh masih kekepenuhan perutnya nah setelah itu sholat tarawih selesai maka bubar dia bareng sama temen-temennya nyari camilan 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 apa nasi goreng camilan ya nasi goreng lah ya inilah ya itulah makan lagi dia habis itu nanti sahur makan lagi berarti ini lebih parah daripada hari-hari biasa ya 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 Allah nah akhirnya datang ya itu baik candaan kita ini intinya kalau kambing atau kalau sapi itu sudah siap sembelih ini berhasil pengembuannya itu berhasil padahal tujuannya adalah tidak begitu kalau ternyata porsi kamu yang dua kali tiga kali makan itu kamu jadikan satu satu kali langsung dimasukkan semua sama saja berarti ya sama saja sama saja yang seharusnya makannya itu pagi tadi sama sore ternyata pagi tadi dikodoi di sore hari ya sama saja apalagi kalau masih ada yang lain-lainnya tadi wah luar biasa berarti ini nah kemudian kalau ternyata kalau ternyata yang makanan pagi kamu kodoi di siang hari maka tidak ada faedah di puasa kamu dan perut kamu dan benar-benar berat alaika atas kamu ma'idatuka perut kamu perut kamu berat sekali ya kayak tadi itu wama wi'a'un kalau dalam redaksi lagi dalam redaksi yang lain wama min wi'ain gitu ya tidak ada tempat ab wadhu ya yang lebih dimurkai oleh ilallahi oleh Allah kepada Allah ta'ala min bat'in maliin min halal daripada perut yang penuh dari sesuatu yang halal halal ya bukan haram halal tapi penuh itu adalah tempat yang paling jelek tempat yang paling dihunci oleh Allah kalau ini tadi seharusnya kan seharusnya perut itu dibagi tiga sepertiga makanan sepertiga minuman sepertiga itu angin nafas hawa kan seharusnya begitu pula ini dia ini perutnya sebesar begini misalkan ya sebesar begini ini diisi makanan semua ha loh ini gimana ini nanti airnya bagaimana minumannya oh gampang nanti diminumkan cari jalan sendiri ha nanti diminumkan itu air itu bisa cari sendiri cari setelah celahnya aman pokoknya udaranya 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 nanti aja kalau sudah ini keluar nanti ganti udara bisa dijawab ya subhanallah subhanallah ya nanti sudah repot kalau sudah seperti itu repot maka bagaimana kalau ternyata penuh bukan dari halal tapi penuh dari yang haram atau dari yang subhat kalau penuh dari sesuatu yang halal itu adalah menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah bagaimana kalau penuh dari yang subhat atau dari yang haram lebih parah lagi jelas ya kalau kalau Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan kepada kita bagaimana makan itu kalau sudah lapar dan sebelum kekenyangan sebelum kenyang betul itu sudah berhenti dan itu ternyata yang terbaik dan itu memang ternyata yang terbaik pernah saya baca buku ya nah itu ada pengumuman dari raja dari raja suatu daerah ya kan itu mengumumkan kepada seluruh dokter di area kekuasaannya ayo siapa yang bisa ngasih obat yang terbaik maka dapat hadiah wah wah maka para dokter itu ngasih berbagai obatnya dokter zaman dulu ya nah berarti ramuan ini ramuan itu dan begini dan begitu wah amin ada jurinya tentu saja jurinya juga tahu mengenai kedokteran sampai sampai datanglah seseorang yang lainnya itu dengan alat alat dan dengan perabotan dan dengan obat-obatan yang banyak satu orang ini tidak bawa apa-apa dan pakai pakaian yang biasa kamu mau ikut sayembara iya kamu jangan main-main main-main nanti dapat hukuman ini yang lainnya kayak begitu akhirnya setuju dia kalau main-main gak masuk akal dapat hukuman ya karena ini resmi dari kerajaan ternyata yang disampaikan adalah obat yang terbaik adalah jangan makan sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang itu obat terbaik maka orang-orang terus diam kemudian berdiskusi dan ternyata semua sepakat tadi ada obat ini ada obat ini anti nyeri anti flow anti sakit perut anti ini anti ini semuanya setuju iya ini obat yang terbaik ini gak obat ini gak pakai minum apa minum apa tapi itu adalah obat yang terbaik apa itu tadi tidak tidak makan sebelum lapar dan sebelum kenyang sebelum kenyangan sudah sudah berhenti itu adalah obat yang terbaik oh luar biasa enak ya dia gak bawa apa-apa cuma bawa omong omong semuanya setuju dia yang dapat hadiah dia yang dapat hadiah wahanallah nah itu adalah ternyata ternyata resep dari Nabi Muhammad SAW makanya santri itu juga harus begitu seharusnya apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW harus kita praktekkan harus kita pegang seharusnya begitu kalau dulu kalau sekarang gak boleh kalau dulu santri juga bilang begitu iya saya gak pernah kenyang tapi saya kekenyangan gak pernah kenyang sama sekali gak pernah kekenyangan selalu gitu tapi enggak itu dulu sekarang kalau sekarang gak ada kalau sekarang semuanya multazim bis sunnah Nabi Muhammad SAW gitu ya insyaallah apa ya kalau kamu tahu makna sawm makna sawmi makna daripada puasa ini maka bagaimana? maka perbanyaklah dari makna sawmi dari apa yang kamu bisa karena sesungguhnya puasa ini adalah asasul ibadat adalah fondasinya ibadah puasa ini adalah fondasinya ibadah wa miftahul kurubat dan juga puasa ini adalah pembuka daripada pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah sebagaimana ini sabda rasulullah subhanahu wa ta'ala liquli syai'in babun wa babul ibadati saum setiap sesuatu itu pasti punya pintu dan pintunya ibadah itu apa? puasa berarti dimulainya itu dengan puasa kalau kita sudah puasa nanti untuk melakukan hal-hal yang lain itu sudah tinggal masuk saja maaf tapi kalau banyak makan maka untuk melakukan ibadah itu biasanya berat maaf niquli syai'in babun wa babul ibadati saum setiap sesuatu itu punya pintu dan pintunya ibadah apa? puasa kalau rasulullah subhanahu wa ta'ala rasulullah bersabda kalau Allah ta'ala Allah berfirman berarti namanya hadith kudsi dalam hadith kudsi ini Allah berfirman kullu hasanatin setiap kebaikan bi ashri amthaliha itu dilipat gandakan sepuluh kali lipat setiap kebaikan itu dilipat gandakan sepuluh kali lipat pahalanya ilah sab'i mi'ati di'afin sampai tujuh ratus kali lipat saya kasih contoh ya berarti ada orang keluar modal seratus ribu itu keuntungannya berapa kira-kira sekali lagi ada orang keluar modal seratus ribu maka keuntungan yang dia dapat berapa? seratus ribu? gak ada itu kalau mu'amalah di dunia mu'amalah sama makhluk itu begitu paling dapat sepuluh ribu berarti sepuluh persen atau dua puluh ribu berarti dua puluh persen atau itu sudah bagus itu tiga puluh persen berarti keluar modal seratus ribu keuntungannya tiga puluh ribu itu sudah besar itu kalau mu'amalah sama Allah bisnis sama Allah bukan bisnis sama Allah ya mu'amalah saja kita keluarkan sesuatu dari kita bermu'amalah kepada Allah misalkan kalau di nominal misalkan seratus ribu maka balasannya minimal seratus ribu berarti ganjarannya keuntungannya seratus persen itu minimal sampai berapa? sampai tujuh ratus kali lipat berarti kalau seratus ribu mendapatkan berapa? tujuh juta ya betul ya tujuh juta berarti dia modal seratus ribu panennya tujuh juta itu kalau mu'amalah sama Allah paham ya? beda mu'amalah sama Allah sama mu'amalah sama makhluk itu beda begitu oleh karenanya orang yang beribadah kepada Allah itu ibaratnya seperti seorang buddha ya hamba hamba itu manusia yang harus bekerja untuk sayidnya ya ini manusia ini bekerja untuk sayidnya pertanyaannya buddha itu digaji enggak? enggak enggak digaji enggak digaji ya tapi ini ternyata ada buddha contoh ini sama sayidnya ini disuruh ngesol 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 itu nali nali sandal sol sandal ya sandalnya sayidnya ini ini gambaran saja ya gambaran sandalnya sayid ini rusak sama sayidnya ini sama tuannya ini dikasihkan ke buddha suruh ke sol kemudian setelah disol pertanyaannya sayid harus membayar buddha enggak? enggak karena buddha ini miliknya sayid miliknya pemilik dari buddha ini betul ya tapi ternyata sama sayid ini dikasih buddha dikasih hadiah berarti ini menunjukkan sayidnya ini adalah orang yang baik bukan istimewa dari buddha bukan tapi istimewa sayidnya jelas ya tapi yang istimewa adalah sayid sayidnya misalkan misalkan biaya sol itu sepuluh ribu ternyata sama sayidnya ini buddha bukan dikasih sepuluh ribu tapi dikasih satu juta misalkan apakah ini buddha pantas mendapatkan hal tersebut? apakah pantas? enggak pantas cuma sayidnya ini tuannya ini yang sangat sedermawan dan sangat baik bisa dipahami? ini adalah gambaran Allah SWT kepada hamba-hamba yaitu para manusia manusia ini miliknya Allah yang dia pakai dan semuanya adalah miliknya Allah Allah perintahkan manusia untuk ibadah seharusnya diperintahkan ibadah harus mau kalau enggak dihukum buddha kok jelas kan? ternyata kalau dia mau dikasih imbalan dikasih pahala seharusnya pahalanya sekian tapi dikasih berlipat-lipat ganda begitu jelas ya itu adalah gambaran Allah dengan mahluk hamba dengan hamba dengan manusia oleh karmanya ada pernah suatu ketika ini di Inat sana di Inat sana di Inat sana di Inat ini kotanya Syabu Bekar Wissalim ya di Hadromut sana ini ada orang waktu itu memang pacekli berarti sulit barang-barang berarti makanan dan bahan-bahan yang lain itu makanan dan bahan-bahan yang lain itu lagi pacekli gitu kemudian suatu ketika ada pedagang pedagang yang soleh itu datang ke kota Inat mau jualan memang musimnya musim sulit makan saja sulit kebutuhan-kebutuhan langka begitu tahu ada pedagang yang mau masuk kota Inat itu sama pedagang-pedagang lokal itu langsung dicegat didatangi di pintu masuk kota Inat jelas ya kemudian langsung ditawar sudah saya borong saja jangan khawatir sudah saya borong kamu minta keuntungan berapa saya borong maka pedagang tersebut yang soleh tersebut mengatakan tidak saya tidak saya tidak tidak kamu minta berapa 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 100% tidak apa saya saya beli kalau ini harganya misalkan Rupiah harganya barang kamu semua ini 1 juta saya beli 2 juta berarti keuntungan kamu 100% keuntungan dia bilang tidak mau saya ini parah ini keuntungan 100% akhirnya tawar menawar lagi sampai akhirnya ya sudah lah 2 kali lipat berarti harganya barang semuanya ini 1 juta dibeli sama pedagang lokal 3 juta keuntungannya 2 kali lipat jelas ya paham maksudnya ternyata tetap tidak mau saya wah ngamuk ini pedagang lokalnya kebacot ini nekek ini ini mau membunuh bukan mau berdagang ini kamu minta berapa sih keuntungan keuntungan dia pedagang ini bilang saya minimal 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 70 kali lipat atau sampai 700 kali lipat langsung katanya pedagang-pedagang yang lokal kamu itu mau berdagang dimana gak mungkin akan ada yang mau beli gak mungkin gak kuat berarti harganya modal itu 1 juta mintanya 70 juta atau 700 juta baru dilepaskan barangnya gak mungkin ustahil kamu itu cuma mau nyekek kami ini kamu menertawakan kami tidak ada yang mau beli siapa langsung datang ke kota inat disebarkan ini lillahi ta'ala siapa yang mau butuh dibagi-bagi ini kasih semuanya saya lagi muamalah sama Allah karena karena kalau muamalah sama Allah minimal 100% minimal sampai 70 kali lipat sampai 700 kali lipat kalau ada yang berani kalau ada yang berani ngasih 700 kali lipat ayo silahkan gak ada yang berani itu 2 kali lipat dan 3 kali lipat itu sudah mentok mereka itu pun sudah ngamuk-ngamuk ternyata ternyata ini dibagikan semuanya ini kesempatan bagi saya untuk muamalah sama Allah bagi semuanya itu kejadian di kota inat kota inat di hadhramur dulu nah berarti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setiap kebaikan itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali kalau puasa kecuali kalau puasa karena puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya berarti kalau puasa itu berapa kali lipat? Wallah Alam yang tahu berapa kali lipat cuma Allah karena puasa ini yang bales all Allah berarti mungkin lebih dari 700 kali lipat sangat mungkin berapa? Wallah Alam yang tahu Allah dan dari hadith ini juga salah satu penafsirannya adalah amal-amal manusia itu ada yang kena tabiat nanti tabiat itu misalkan begini orang banyak amal ibadahnya tapi dia melakukan kesalahan dengan manusia hukukul adami ya nanti di akhirat pernah dolim kepada seorang maka orang yang didolimi itu nuntut minta hak saya terus gimana? ya berarti pahalanya dikasihkan satu lagi minta lagi pahalanya dikasihkan lagi satu lagi kasih terus habis ternyata menyaksikan ada orang yang didolimi saya minta maka bagaimana? dosanya yang didolimi kasihkan ini kayak begitu yang gak bisa diambil ini pahala puasa kalau pahala puasa itu untukku untuk Allah SWT dan aku yang bales dan karena yang bales Allah gak bisa diambil berarti ini khususnya orang yang bisnismen ini orang-orang yang banyak bisnis orang-orang yang bisnis itu kadang-kadang sengaja tidak sengaja ada sesuatu urusan akhirnya terjadilah hukukul adami ya kesalahan-kesalahan dengan manusia maka kalau bisnismen usahakan banyak puasa usahakan banyak puasa loh justru gitu iya karena hati-hati nanti anda banyak amal amalnya diambil sama orang-orang itu karena banyak hukukul adami kalau ternyata pahalanya anda sudah habis dosanya orang-orang yang punya anda punya salah sama mereka dosanya itu anda ambil maka harus banyak puasa biar pahala puasa tersebut yang anda miliki gak bisa diambil oleh orang jelas ya Masya Allah kalau Rasulullah bersabda wala di nafsi biadihi demidhat yang jiwaku berada di dalam tangannya genggamannya lahuluhu famisa'imi sesungguhnya bau mulut daripada mulutnya orang yang puasa adiyabu intallahi lebih wangi disisi Allah subhanahu wa ta'ala minrihil miski daripada baunya minyak misik Allah itu ta'yib Allah ta'yibun yuhibut Allahul jamil yuhibul jamal Allah itu bagus seneng kebagusan keindahan Allah itu bagus ta'yib dan seneng kepada sesuatu yang baik wangi-wangi gitu Allah seneng ternyata minyak misik yang wangi tersebut kalah dengan huluf bau daripada mulut dari orang yang puasa ya huluf itu bukan bau mulut yang disini ya tapi huluf itu adalah bau mulut yang berasal dari lambung jelas anda tahu tempat sampah tempat sampah di dalamnya ada sampah tapi ditutup maka tercium bau sampahnya tidak tidak keciuman kan nanti kalau dibuka baru seperti itu juga perut kita ini dalamnya makanan-makanan basi ya pasti basi lah nasi goreng kemarin ya kemudian minuman-minuman juga sudah kemarin dan campur semuanya ya kemarin ya semuanya campur semuanya maka busuk semua ini di perut ini nah ternyata puasa tidak makan seharian biasanya sampai duhur itu ini jalur yang di atas ini sudah kosong berarti buka berarti ibaratnya kalau tong sampah itu kebuka ini sampahnya disini ini jalur kesini ini buka semuanya maka kalau ngomong ada sampah baunya sampah yang di dalam ini keluar itu namanya huluf itu namanya huluf berarti berarti hulufnya orang yang puasa itu lebih disenangi oleh Allah daripada baunya misik Allah berfirman Allah berfirman dia ini meninggalkan kesenangannya meninggalkan makanannya meninggalkan minumannya karena aku maka maka puasa ini adalah untuk aku dan aku yang akan membalasnya oke berarti Allah yang akan membalasnya fahadzal qadru min syarhi ta'at ini ukuran ini adalah dari syarahnya ta'at yakfika min bidayatil hidayah yang cukup bagi kamu dari kitab bidayatul hidayah fa'idah ta'at fa'idah ta'at fa'idah ta'at ila zakati wal haji aw ila mazidin di syarhi solat wa siyam fadlubhu mima awratnahu fi kitabina iya ulumuddin kalau kamu masih butuh untuk tambahan yaitu bab zakat bab haji atau mengenai penjelasan tambahan daripada sholat atau puasa maka carilah dari apa yang sudah saya sampaikan di dalam kitab saya namanya kitab iya ulumuddin disana disebutkan lengkap maksudnya ya maksudnya ya maksudnya ya maksudnya ya maksudnya ya maksudnya ya kita ini tahu yang bener begini loh berarti yang begitu itu salah maka kita bisa intropeksi dan bisa evaluasi bisa merubah diri jangan begitu lagi gitu sedikit demi sedikit apa-apa tapi niatkan kita ini untuk berubah menjadi lebih sempurna menjadi yang paling baik gitu insyaallah ya wala'alam udah-udahan jadi ilmu yang berikan manfaat amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya ulama nabila kharinu khayr wanofa kula 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 terima kasih 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 teman terima kasih 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 terima kasih